Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 99 ayat 1-5. Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup maka bumi goyang. Tuhan itu Maha Besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Nah jika kita melihat perjanjian lama di mana dia berkata Tuhan adalah Raja. Pada saat itu Kristus belum datang. Tetapi yang dimaksudkan dengan Tuhan adalah Raja itu adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah Raja segala Raja atas dunia ini. Karena Allah Bapak sudah menetapkannya demikian. Dunia ini diciptakan bagi Kristus. Jadi dia sudah dipersiapkan untuk turun ke dunia itu sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya maka manusia mengalami waktu itu seperti panjang ya. Seperti perjalanan waktu. Tetapi bagi Allah semuanya itu terjadi dalam sekejap mata. Dan Yesus itu lahirlah ya. Di tengah-tengah Alkitab kita ya. Yang usianya itu sudah 6.000 tahun yang lalu. Dia datang di tahun 0 Masehi sampai 33 Masehi. Ya dia disalib dan mati dan bangkit dan terangkat ke sorga. Lalu sekarang adalah tahun 2023. Berarti sudah 2023 tahun Yesus sudah lahir ya. Yesus sedang terangkat di sorga dan Yesus masih hidup selama-lamanya. Tapi Yesus akan datang kembali karena dia yang memiliki dunia ini. Itulah sebabnya. Maka suatu kali Yesus akan datang yang kedua kali. Dan saat ini kita sedang menantikan kedatangannya. Orang-orang akan terus mengabarkan Injil sehingga semakin banyak orang yang percaya pada Kristus. Dan pada akhirnya mereka semua baru akan dipermuliakan pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Demikianlah firman Tuhan sodara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.